Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kepala Desa menjadi 8 tahun dan maksimal 2 periode. Meski sudah disepakati, namun revisi Undang-Undang Desa belum bisa disahkan dalam rapat paripurna DPR karena harus melalui proses persetujuan tingkat 2 antara DPR dan pemerintah. Padahal Undang-Undang Desa yang lama, Kepala Desa dapat memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dengan maksimal masa jabatan selama 3 periode. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Insya Allah, mudah-mudahan harapan bagi semua kepala-kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia hari ini di badan legislasi bisa kita itu teraskan. Demikian, wabilahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat saya nyatakan ditutup. Terdapat tujuh poin utama dalam pembahasan Undang-Undang Desa. Pertama adalah penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan atau rehabilitasi. Kedua tentang ketentuan Pasal 26, Pasal 50, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa. Selanjutnya adalah penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa. Keempat tentang ketentuan Pasal 39 yang akan mengatur masa jabatan kepala desa. Poin kelima adalah ketentuan Pasal 72 terkait sumber pendapatan desa, ketentuan Pasal 118 terkait ketentuan peralehan, dan terakhir Pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan Undang-Undang. Tim UTV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!